Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajarnya ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tas nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini, kita sudah memasuki tema 3, subtema 3, Tugasku sebagai umat beragama. Ini adalah sudah memasuki pembelajaran 5. Kita lihat pelajaran apa saja yang terdapat pada pembelajaran 5. Yuk kita cek sama-sama. Pelajaran Pejo Oka Permainan Rondes Rondes termasuk permainan bola kecil. Permainan ini mirip dengan permainan kasti. Salah satu perbedaannya adalah bentuk lapangannya. Rondes terdiri dari 3 gerakan dasar, yaitu gerakan melempar, menangkap, dan memukul bola. Ini adalah permainan rondes. Gerakan dasarnya juga sama dengan permainan kasti. Memerlukan bola kecil, 3 kayu untuk memukul. Tapi perbedaannya ada. Di mana perbedaan rondes sama permainan kasti hanya terdapat pada bentuk lapangannya. Bentuk lapangannya ya. Kita lihat. Dalam permainan rondes, pelempar atau pelampung bola dinamakan pitcher. Pitcher bertugas melemparkan bola kepada pemukul. Pemukul bola yang nantinya akan memukul bola, kemudian pemain tersebut berlari menuju base selanjutnya. Yang singgah base ini ya. Pada saat kita memukul bola, maka kita akan berlari ke base, yaitu tempat singgah kita. Yang singgah dalam permainan rondes. Kita lihat ini adalah bentuk lapangan permainan rondes. Keterangannya. 15 meter ini. Ini ada A. A tempat pitcher. Pitcher tadi, pelempar bola. Sedangkan B, ini tempatnya B, adalah penangkap bola. Lalu C, adalah ruang tunggu. Ruang tunggu pemain ya. Lalu tempat memukul. D, tempat memukul. Kita lihat D. Nah ini, tempat memukul. Lalu yang keempat, tiang hinggap atau base. Nah, tiang hinggap. Saat kita sudah memukul bola, maka kita lari ke ini, tiang hinggap ini. Home base ini dalam permainan rondes, artinya adalah tempat untuk memukul bola. home base. Nah ini, tempat memukul bola. Nah, di sini, saat pemain itu memukul bola, maka tempatnya di sini. Sama ya, dengan ini tadi. Tempat memukul. Dengan D. Kita lihat, ini adalah gambar permainan rondes. Ini gambar melempar. Kita lihat bola yang dilempar. Lagi. Lalu yang kedua ini adalah bola menangkap bola. Kita lihat, bolanya sama kecil dan kasti ya. Sedangkan yang ketiga ini adalah memukul bola. Nah, memang sama ya, dengan kasti sama semua. Hanya perbedaannya pada bentuk lapangannya saja. Sekarang kita memasuki pelajaran PPKN dengan materi membantu teman. Jika teman kita mengalami kesulitan, kita seharusnya segera membantunya. Saat membantu teman, kita harus melakukannya tanpa membeda-bedakan mereka. Kita harus membantu teman meskipun dia berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam pelajaran PPKN ini, kita diajarkan untuk membantu teman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya ya. Dia mau berasal dari keluarga ini, keluarga itu, beda suku, agama, dan budaya. Tidak menurutkan kita untuk tetap saling membantu. Nah, membantu teman dengan hati yang ikhlas membuat kesusana kita tetap rukun. Nah, jangan pernah membeda-bedakan teman dalam bermain. Saat kita membantu juga, kita harus terus dan ikhlas ya. Kita lihat ini. Ini adalah dua gambar yang menunjukkan anak sedang membantu orang lain. Ini adalah gambar tiga anak. Anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ada seorang anak yang berbaju kuning ini jatuh saat bersepeda. Nah, kamu lihat, lalu anak yang laki-laki berbaju biru ini dan anak perempuan baju biru ini membantu mengangkatnya. Nah, membantu mengangkat supaya anak tersebut bisa berdiri kembali ya, karena dia tadi terjatuh saat bermain sepeda. Dan yang ini, dua anak perempuan yang sedang membantu seorang nenek yang sedang terjatuh. Ya, seperti itu. Saat kita menolong orang lain, hati kita menjadi senang. Ada kedamaian di sana karena kita mampu membantu seseorang itu dari kesulitannya. Sekarang, pelajaran bahasa Indonesia mengurutkan gambar dan membuat cerita. Beberapa urutan gambar membentuk sebuah cerita. Gambar tersebut dinamakan gambar seri. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita mengurutkan gambar sesuai dengan ceritanya ya. Kita lihat yang pertama ini. Setiap pagi, aku sarapan bersama ayah, ibu, dan kakak. Sebelum sarapan, kami berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, gambar kedua. Setelah selesai sarapan, aku dan kakakku berpamitan pada ayah dan ibu. Ini adalah urutan gambar ya. Ini yang pertama, sarapan. Lalu yang kedua, berpamitan ke sekolah. Lalu gambar yang ketiga. Ini, nah, berangkat ke sekolah bersepeda. Sekolah tidak terlalu jauh dari rumah. Oleh karena itu, aku berangkat dengan bersepeda. Nah, ini ya. Karena rumahnya, karena sekolahnya dekat dari rumah, maka anak tersebut bersepeda. Sama seperti bu guru dulu atau FD. Sekolah tidak terlalu jauh dari rumah, maka bu guru menggunakan sepeda beramai-ramai dengan teman. Supaya cepat selesai, cepat sampai, maka menggunakan sepeda ya. Bersepeda juga dengan tetip, supaya tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, gambar keempat. Sesampai di sekolah, aku membaca materi pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Dengan demikian, aku lebih siap saat pelajaran dimulai. Anak-anak datang lebih awal, lalu datang kelas, langsung membuka buku pelajaran. Nah, sebelum bu guru memulai pelajaran, dia sudah mempelajari ya, materi yang akan dipelajari berikutnya. Tetapi dengan syarat tadi, lebih awal datangnya. Nah, ini adalah materi. Ini ada gambar yang menunjukkan permainan kelereng. Tugas kamu di sini adalah mengurutkan gambar berdasarkan ceritanya ya. Mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Kamu perhatikan mana cerita yang awal sesuai dengan gambarnya dan mana cerita kedua, ketiga. Kamu urutkan benar-benar. Saat kamu mengurutkan gambarnya, maka kamu akan tahu mana yang pertama. Ya. Oke, sudah mengerti? Sampai di sini materi kita pada pagi hari. Sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapak, Putra, dan Doh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapak, Putra, dan Doh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.